Judul tugas akhir mencerminkan isi laporan TA, dengan demikian ada beberapa konsekuensi atas pemilihan judul tugas akhir terhadap isi laporan tugas akhir. Salam kenal para pejuang tugas akhir, saya Budi Hartono ingin sharing pengalaman saya dalam membantu mahasiswa menyelesaikan tugas akhir mereka. Jika Anda saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir dan ingin menyusun laporan TA, maka Anda berada di kanal Youtube yang tepat. Ikuti terus pengalaman saya dalam membimbing mahasiswa membuat laporan tugas akhir. Salam Perhatikan bahwa apa yang saya sampaikan tidak menjadi pengganti bagi pembimbingan tetap muka dengan pembimbing Anda. Anda tetap harus bertemu dengan pembimbing Anda. Apa yang bisa Anda lakukan adalah menyimak video saya dan menjadikan sebagai panduan sebelum Anda bertemu dengan pembimbing. Itu yang terbaik. Judul tugas akhir haruslah berupa frase kata benda. Dengan demikian kita menghindari kata kerja pada judul tugas akhir. Terima kasih telah menonton! Jika jumlah kata terlalu sedikit, maka tugas akhir kita bersifat terlalu luas atau tidak spesifik. Jika jumlah kata lebih dari 15, maka sebenarnya kita bisa menguranginya dengan membuang kata-kata sambung yang ada pada judul itu. Jumlah maksimum kata pada judul tugas akhir adalah 15 kata. Jumlah kata-kata terlalu luas atau tidak spesifik. Jumlah kata-kata terlalu luas atau tidak spesifik. Jika terdapat benda kerja hasil kerja bersama dari beberapa mahasiswa, maka sebaiknya judul tugas akhir kita mencerminkan hal tersebut. Frasa kunci pada tugas akhir haruslah dijelaskan secara detil pada landasan teori. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!